Hah? Jam tangan RM harganya di bawah 10 juta? Yang bener aja. Biar kalian gak penasaran, kalian tonton video ini sampai selesai ya. Hai sahabat PGJ Watches, ketemu lagi bersama saya Wijaya. Seperti janji saya kemarin, saya akan membawakan jam tangan Wisduit yang dimana jam tangannya yang mirip RM ini. Yang hari ini adalah yang seri automaticnya ya. Jadi boxnya saya gak perlu unboxing lagi buat kalian. Kemarin juga video berikutnya, saya juga sudah unboxing buat kalian. Kita langsung aja ke jam tangannya. Nah ini adalah jam tangan yang model RM harganya di bawah 10 juta. Dan ini seri automaticnya. Dan dia punya desain dialnya, ini bener-bener keren banget ya tuh. Dan dia juga sudah transparan ya, tuh. Backcase-nya juga kelihatan. Tuh steel body-nya dia stainless steel. Tuh, kacanya juga sudah pakai hot legs dia. Dan itu diameternya dia 43 mm. Dan rubber-nya ini rubber silikon tuh. Ini lemet sekali rubber-nya ya. Dan model kancingnya, model kancing kupu-kupu. Dan dia memiliki power reserve sampai 40 jam. Movement yang dipakai, movement dari Jepang. Dan tuh water resistance-nya disini tertulis hanya 50 meter saja. Jadi kalau kalian pakai renang, sudah pasti gak cocok. Dan jam tangannya memang didesain untuk fashion. Dan ini posisi di tangan saya secakep ini dan sekeren nih. Buat kalian yang berat badan di atas 70 kilo, ya pasti masih bisa pakai ya. Kayak 100 kilo masih bisa. Kalau berat badannya cuma 45 kilo, gak cocok. Kalau cewek yang berat badan 55 kilo, udah bisa pakai juga. Ini bagus banget. Kalau secara model, kalian juga harusnya udah tahu lah. Model-model di lifestyle mail itu kan memang keren banget ya. Dan ini warna berikutnya, ini adalah warna hitamnya. Ini adalah warna hitamnya. Dia model-model warna hitamnya. Ini model-model mengkilap juga ya. Kayak glossy-glossi gitu ya, bukan matte ya. Kalau belakangnya ini adalah warna matte ya. Jadi agak doff gitu. Mesin yang digunakan menggunakan mesin otomatik. Jadi kalau mau tahu otomatiknya bagus enggak sih. Sebenarnya jam tangannya itu gampang banget tuh. Caranya gampang aja puter aja kayak gini. Kalau bunyinya srok-srok-srok-srok kasar ya. Udah pasti biasanya sih mesinnya udah pasti jelek banget ya. Menurut saya ya. Kalian punya penilaian juga, kalian boleh komentar di sini. Apakah jam tangan kalau diputer mesinnya srok-srok-srok. Dan apalagi sering macet-macet kayak gitu. Kalau metik. Udah pasti biasanya mesin-mesinnya tuh kelasnya menengah ke bawah lah ya. Kalau menurut saya. Dan ini warna hitam di posisi tangan saya tuh. Gimana menurut kalian? Apakah cocok? Dengan harga di bawah 10 juta. Dapat otomatik. Dan jam tangannya model RM lagi. Kalau dipakai sih kayak hampir nggak kelihatan ya nih. Dia punya tulisan wis duitnya kecil banget ya. Ini kayaknya memang sengaja dia desain jam tangan ini. Menyerupain RM dan tulisannya sengaja dikecilkan. Supaya kalau orang-orang yang mau punya jam tangan RM style. Pakainya juga nggak malu. Ya sepertinya sih. Kesannya sih seperti begitu ya menurut saya. Kalau saya sendiri kalau selama jam tangannya. Bukan jam tangan Mirol atau KW ya. Walaupun mereknya, brandnya dari negara yang berbeda. Tapi selama ini original. Saya pakai sih nggak malu-malu. Kalau saya sih ya. Tapi saya nggak tahu kalau kalian. Coba kalian komentar di bawah sini. Dan kalau secara desain. Dan bahkan sampai crownnya juga semua udah sama. Dan rubbernya juga udah sama. Bahkan di samping-samping di sini pun sama ya. Jadi ada bentuknya kayak seperti legok-legok-legok seperti itu ya. Dan di rubbernya juga nih ada sirkulasi udara. Sama juga seperti RM. Makanya tadi saya bilang ini ada RM versinya US ya. Selain jam tangan ini otomatik. Dia di dalam juga sudah ada 21 JOS. JOS itu kalau di jam tangan itu ada permatanya jam tangan. Fungsinya dia itu supaya jam tangan itu untuk rotor dan giginya itu tidak cepat panas dan tidak cepat rusak pastinya. Itu water resistance sendiri dia hanya sampai 100 meter ya. Untuk dari keseluruhannya warna merah dan warna hitam yang saya pegang ini. Dua warna ini menurut saya ini warna yang sangat di favoritin banyak orang ya. Kalau saya sih suka warna yang terang-terang nggak warna merah seperti ini. Kalau dari dua warna ini ya. Dua-duanya sudah bagus banget ya. Dari warna merahnya dengan warna silver terang banget ya. Bagi kalian yang suka yang rincong-rincong ya pasti warna merah. Dan bagi kalian yang suka yang warnanya lebih gelap, lebih kalem. Sudah pastinya warna hitam. Dengan harga di bawah 10 juta dan ini otomatik dan brand dari US. Saya rasa harganya harusnya bisa dijangkau banyak orang juga lah ya. Sedangkan jam tangan yang merek dari Jepang aja banyak kok harganya sampai puluhan juta. Bahkan sampai ada 50 juta, ada 60 juta pun ada. Kalau menurut kalian gimana? Apakah jam tangan Wisdui ini cocok untuk di koleksi? Kalian boleh komentar di bawah sini ya. Dan untuk video berikutnya, kalian mau saya bahas jam tangan apa? Kalian boleh komentar di bawah sini ya. Dan buat kalian juga, jangan lupa like dan subscribe. Biar saya semakin semangat untuk buatin video berikutnya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.